Bismillahirrahmanirrahim dari belakang pasukan disuruh menyelamatkan diri dan lari ke atas gunung Uhud. Ketika itu Nabi dan sebahagian muhajir dan sebelas orang Ansar dikejar oleh orang Quraish dan orang Quraish pakai kenderaan ketika orang Quraish mendekat Nabi SAW mengatakan siapa yang akan menghalangi lajunya orang Quraish kepada kita. Ansar kemudian salah seorang Ansar mengatakan saya ya Rasulullah kemudian Nabi berangkat dia bertahan seorang diri menahan lajunya orang Quraish mendekati Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam sampai akhirnya wafat. Dan itu sudah kematian kematian sudah di depan di depan mata berhadapan dengan orang Quraish yang sebanyak itu dengan pedang-pedang mereka yang terhunut seorang diri kematian tentu dengan izin Allah tapi secara analisa manusiawi sudah maut tapi mereka tidak takut dengan kematian untuk membela Nabi kita tercinta membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala dia bertahan seorang diri di bacok di kiri dan kanan di bahagian kepala sampai meninggal dunia radiyallahu a'ala dan orang Quraish mendekat lagi Nabi mengatakan siapa yang akan menghalangi mereka dari kita Ansar kemudian mengatakan salah seorang dari Ansar mengatakan saya ya Rasulullah begitu terus begitu terus sampai seluruh Ansar habis semuanya wafat dengan cara yang sama bertahan menahan lajunya orang Quraish mendekati Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wassalam sampai akhirnya Nabi Muhammad selamat naik ke atas gunung gunung uh dan orang Quraish tidak bisa mengejar 11 orang Ansar wafat dan gugul membela agama Allah membela Nabi kita tercinta dengan cara yang sama kematian di depan matanya dan dia hadapi kematian itu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam